Dari maulingan mungkin bisa diterhatikan lagi Terus paksin misalnya disini Atau puluh baru Nah disini masih banyak Kalau sepaksin atau sesuatu itu masih belum Yang selanjutnya Masih ada beberapa Menurut saya pemberosan kata Misalnya disini pada kalangan 45 Pada poin B dan E Itu mungkin bisa dipaksikan lagi Terus Selanjutnya Disini Penggunaan Dari satuan Disini kan ada ukuran yang luas Sedangkan menggunakan satuan sentimeter Sedangkan suatu yang sudah terkenal Itu mungkin dikonseskan lagi Atau mungkin ada alasan tersendiri Kenapa sedang membedakan Antara yang jarak Sama yang luas Nah yang selanjutnya Lalu Pada halaman 45 Disini saudari pada Peta aliran proses operasi Mungkin bisa ditambahkan Keterangan mengenai lombong Jadi disini saya lihat Belum ada keterangan lombong Nanti bisa ditambahkan Sekaligus sama pertanyaan Mungkin bisa dijelaskan Keterangan lombong Terus yang selanjutnya Terus yang selanjutnya Pada penulisan tabir Nah disini Banyak sekali untuk penulisan dan penggunaan titik koma pada atas Tapi masih berpersisten Misalnya pada halaman yang baru Disini ada yang menggunakan titik Tapi ada lagi menggunakan koma plus Terus pada penulisan di tabir Ada yang menggunakan Pata kanan kiri Pata kanan kiri Ataupun ada yang Pata kanan kiri Terus selanjutnya Untuk penulisan Nama buah Disini menurut saya itu Menggunakan buru besar Di awal kalimatnya Awal kalimatnya Karena kalau misalnya Penggunaan kandita di awal kalimat Di awal kalimat itu Biasanya kan Nama orang Mereka Nama buah Selanjutnya disini Mungkin pada foto Foto itu bisa dikembar Bisa lagi Karena saya lihat disini Masih ada Bekas Biasanya Selanjutnya Selanjutnya Untuk Penulisan Beratus tangga Beratus tangga disini Menurut saya yang masih Belum Api Ini mungkin Nanti bisa dikembar lagi Menurut saya Menurut saya Menurut saya Menurut saya Menurut saya Seperti apa Seperti apa Seperti apa Pertanyaan Tadi sudah ada Beragutan yang Saya sampaikan Saya sedangkan Yang selanjutnya Menurut saya Tanyakan disini Dari hasil Penelitian Apakah bisa Penelitian tersebut Ditoakan pada Kondisi yang Sebenarnya Kondisi Ternyata Yang betul Selanjutnya disini Saya berada Untuk Kesulat Ini ada Dari lain S-Kornya Itu mungkin Bisa dijelaskan Melakukan Maksud dari S-Kor Seperti apa Terima kasih Terima kasih Saya akan Untuk format Dan yang lain-lain Saya akan sangat Baiki Bisa tanya Terima kasih Lalu Yang pertama Untuk menggunakan Satuan luas Jadi menggunakan Satuan luas Itu kan Dikunakan Sebagai Input Atau data Masukkan Membaga aplikasi Berbaga Itu sendiri Kenapa Saya menggunakan Sentimeter Karena Bila membuat Sentimeter Itu data Yang biasa Itu Lebih akurat Jadi luasnya Lebih Saya Dibandingkan Menggunakan Satuan Dan Sudah Kalau Saya Menggunakan Meter Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.